Orang tua pastinya pernah memperhatikan ya kalau misalnya anak ini sering sekali melihat ke atas atau suka sekali melihat ke atas Dan umumnya kondisi ini terjadi pada bayi yang baru lahir Nah sebenarnya kondisi-kondisi ini termasuk normal atau tidak sih Untuk kondisi ini kemungkinan Anda tidak perlu khawatir yang berlebihan ya bun Karena bisa jadi hal ini adalah hal yang normal Dan ada alasannya mengapa bayi ataupun si kecil suka sekali melihat ke atas Meskipun demikian ada juga beberapa kondisi yang mengindikasikan bahwa ia mengalami gangguan penglihatan atau gangguan perkembangan mata Nah supaya tidak keliru tentunya bunda harus mengetahui alasan atau kenapa sih si kecil atau bayi ini suka sekali melihat ke atas Dan bagaimana caranya membedakan bayi yang mengalami kondisi normal dan tidak normal Untuk kondisi normal mata bayi yang sering melihat ke atas disebabkan karena yang pertama adalah Mata bayi belum memiliki fokus penglihatan yang baik Penglihatan bayi dengan orang dewasa ini memang berbeda ya bun Karena kalau bayi ini fungsi penglihatannya belum begitu sempurna Jadi mata bayi masih mengembangkan fokusnya terhadap lingkungan yang baru Selain itu mata bayi ini belum bergerak secara akurat sehingga ia lebih cenderung sering melihat ke atas Yang kedua jarak pandang bayi masih sangat terbatas Jadi jarak pandang bayi baru lahir ini sekitar 20-30 cm saja ya bun Jadi jarak ini hanya cukup untuk memandang ayah atau bunda pada saat menggendongnya Atau melihat mainan yang menggantung di tempat tidurnya Untuk jarak yang lebih jauh mereka belum bisa ya bun karena penglihatan mereka masih kabur Itu sebabnya kenapa si kecil sering sekali melihat ke atas Yang ketiga bayi tertarik melihat warna yang kontras Jadi bayi apalagi baru lahir ini baru bisa membedakan antara yang gelap dan yang terang saja ya bun Sehingga ketika ada bayangan atau nyala lampu ini bisa menarik perhatian Dan secara spontan mereka akan langsung melihat ke atas Seiring bertambahnya hari biasanya bayi akan lebih menyukai yang ada pola Seperti bentuk bulat tapi ada pembatas antara terang dan gelapnya Contohnya adalah bola mata Dan setelah itu bayi akan mulai menyukai warna-warna terang Seperti mainan warna-warni Dan setelah 2 atau 3 bulan bayi baru bisa mulai menggerakkan matanya mengikuti arah gerak benda Untuk kondisi-kondisi yang tadi ini termasuk normal bun Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan Namun ada beberapa kondisi yang memang bunda perlu waspada ketika si kecil masih sering melihat ke atas Yang pertama adalah ketika si kecil masih sering melihat ke atas setelah usia 3-4 bulan Atau ketika bunda menarik perhatian si kecil Si kecil sama sekali tidak tertarik Misalnya ketika bunda memberikan mainan Atau menggerak-gerakan mainan Si kecil tidak tertarik Nah hal ini kemungkinan si kecil mengalami masalah pada perkembangan matanya Yang kedua adalah mata juling Nah mata juling ini bisa menjadi penyebab Kenapa si kecil sering melihat ke atas ya bun Nah mata juling ini adalah kondisi di mana mata tidak mengarah ke arah yang sama Dan hal ini disebabkan karena lemahnya otot Yang mengendalikan pergerakan mata si kecil Yang ketiga adalah ketika bunda mendapatkan beberapa kejanggalan Contohnya adalah pergerakan mata bayi ini tidak jelas Atau si kecil tidak melakukan kontak mata Nah ini langsung periksakan ke dokter ya bun Karena bisa saja disebabkan kemampuan penglihatan si kecil sangat rendah Atau mengalami kebutaan Untuk bunda yang masih khawatir dengan mata bayi yang selalu melihat ke atas Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasinya Yaitu dengan menstimulasi penglihatan si kecil Nah bunda bisa melakukan dengan cara-cara berikut Cara yang pertama Bunda bisa tutup mata si kecil sebentar Kemudian ubah posisinya ya bun Nah alihkan penglihatan si kecil untuk melihat benda-benda lain Cara yang kedua bunda bisa menstimulasi mata si kecil dengan memberikan mainan yang berwarna atau berbunyi Jadi nanti arahkan mainannya ke kiri kemudian ke kanan lalu sebaliknya Nah bunda bisa perhatikan bola mata si kecil apakah mengikuti mainan tersebut atau tidak Yang ketiga lakukan kontak mata dengan si kecil Bunda bisa pandangi bayi ketika ia menyusu atau bermain Ketika bayi menatap bunda, bunda bisa memberikan senyuman dan ajak ia berbicara Selain bisa membantu menstimulasi penglihatan si kecil, hal ini juga bagus untuk perkembangan otaknya Yang keempat, sebaiknya tidak selalu menggantung mainan yang warna-warni di atas tempat tidur si kecil ya bun Atau meletakkan si kecil tepat di bawah cahaya atau di bawah lampu Hal ini sering sekali dilakukan orang tua ya Dan tanpa sadar memang hal inilah yang memicu anak sering sekali melihat ke atas Boleh sesekali menggantung mainan tapi tidak selalu ya bun Nah yang kelima, hindari melakukan kontak mata atau stimulasi penglihatan ketika si kecil sedang lelah, rewel, ataupun sedang kesal Ya karena ini bisa menyebabkan si kecil tambah rewel lagi Lakukan stimulasi pada saat si kecil sedang ceria atau energi Nah itu tadi alasan mengapa bayi sering sekali melihat ke atas dan bagaimana cara menstimulasinya Semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, dan subscribe